Itu kan adalah hak daripada si individu tersebut. Kalau warga negara Indonesia menjadi warga negara asing, itu kan adalah hak daripada si individu tersebut. Kita tidak bisa larang. Jadi kalau ditanya, ya sah-sah saja. Tidak bisa imigrasi melarang orang pindah warga negara. Tetapi esensinya adalah bahwa ini adalah fakta. Fakta yang saya ungkap, saya sampaikan untuk kita tindak lanjuti bersama. Ini diselesaikan secara menyeluruh, komprehensif. Tidak bisa hanya sebatas imigrasi, karena kan kita punya keterbatasan. Ini kan menyangkut alasan pribadi, kaitan dengan kehidupan yang lebih baik, mungkin pendapatan yang lebih baik. Hal ini kan yang diluar daripada ruang lingkup tugas fungsi imigrasi. Nah, dengan adanya fakta setiap tahun ada seribu kurang lebih berpindah ke warga negara Singapura, ya artinya kita perlu mengupayakan satu langkah-langkah yang mana membuat warga negara Indonesia, khususnya yang berkualitas, untuk tidak bergeming dengan iming-iming menjadi warga negara asing. Apakah kita perbaiki dalam konteks wadah untuk misalnya pembangunan ekonomi, pembangunan industri, pembangunan teknologi, digital, dan lain sebagainya, finansial. Sehingga Indonesia menjadi punya daya tarik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya.